Info terbaru terkait dengan jadwal pencairan gaji K13 bagi pensiunan ataupun penerima pensiun tahun 2024 Apakah dipercepat? Ataukah ada perubahan jadwal? Nah, berikut informasi ini disampaikan di tanggungan 1 April 2024 pada hari Senin Tentunya pada hari ini gaji pensiunan telah mulai cair Jadi selain gaji pensiunan PNS 2024 Ternyata gaji K13 pensiunan juga akan cair di bulan khusus ini Telah diketahui bahwa gaji pensiunan PNS 2024 Cair pada hari ini Anda pun mungkin sudah mengetahui hal tersebut Karena memang setiap bulannya Tentunya gaji pensiunan PNS 2024 cair pada tanggal-tanggal tertentu Dan biasanya adalah pada tanggal 1 Tentu ini bukan hanya kebetulan semata Salah satu alasan dari gaji pensiunan PNS 2024 Yang cair pada tanggal-tanggal ini Adalah untuk memberikan kepastian anggaran bulanan pada para pensiunan Terlebih lagi gaji pensiunan PNS naik 12% Pastinya ini akan menjadi gaji besar Yang jauh lebih berguna dari sebelum-sebelumnya Secara keseluruhan Gaji pensiunan PNS 2024 Setiap golongan berbeda Antara golongan 1 dengan golongan yang lainnya Terlebih lagi pensiunan PNS juga akan mendapatkan Beragam tunjangan lainnya Termasuk gaji K13 yang cukup besar nominalnya Nominal dari gaji K13 ini Bahkan lebih besar dari gaji pensiunan PNS bulanan Tentu ini sangat mengkoda dan menggairahkan Berikut ini adalah Beragam jenis tunjangan yang didapatkan oleh para pensiunan Selain gaji pensiunan bulanan Tahun 2024 Yang pertama ada tunjangan keluarga Kedua tunjangan pangan Ketiga ada gaji K13 Dan keempat ada THR pensiunan Dalam hal ini THR dan gaji K13 pensiunan Tahun 2024 Adalah Dua buah tunjangan yang paling besar nilainya Di antara yang lain Karena itulah THR dan gaji K13 pensiunan Tahun 2024 Selalu disandingkan antara satu sama lainnya Mereka adalah yang paling besar jumlahnya Di dalam THR dan gaji K13 pensiunan Tahun 2024 Akan membuat beragam tunjangan lainnya Yang menjadi komponen-komponen dari diri mereka sendiri Berikut ini adalah beragam komponen Komponen dari THR dan gaji K13 tahun 2024 Jadi secara komponen antara THR dan gaji K13 ini Tentunya tidak jauh berbeda Ada pun beragam komponen dari gaji K13 Yaitu Di dalamnya terdiri dari gaji pensiun pokok bulanan Kemudian adanya tambahan penghasilan Kemudian tunjangan pangan Dan terakhir adalah tunjangan keluarga Dengan adanya beragam komponen itu Tak heran jika THR dan gaji K13 pensiunan Tahun 2024 Menjadi tunjangan terbesar Lantas Kapan gaji K13 pensiunan PNS 2024 cair Apakah akan dicepar cepat Dari bulan bulan sebelumnya Dipastikan bahwa Itu akan cair Di kisaran Bulan Juni pada tahun ini Yaitu bulan Juni pada tahun 2024 Hal tersebut Sesuai dengan apa yang ada Pada peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2024 Ini mengatur banyak hal Termasuk THR dan gaji K13 pensiunan Jadi hingga saat ini Belum ada informasi Terkait dengan percepatan pembayaran Gaji K13 Tentunya Sebuah langkah baru Yang diambil pemerintah Dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Para pensiunan di Indonesia Melalui PP Nomor 14 Tahun 2024 Kebijakan ini Memastikan Bahwa penerima pensiun Tidak hanya akan Mendapatkan haknya Sebagaimana mestinya Tetapi Tetapi juga akan Merasakan kebahagiaan Bersama keluarga Saat momen-momen penting Keagamaan Kemudian Untuk pembayaran Gaji K13 PT Taspen juga mengimbau Para pensiunan Untuk berhati-hati Dalam menerima informasi Dan waspada terhadap penipuan Yang mengatasnamakan Taspen Apabila ada informasi Yang tidak jelas Atau yang meragukan Bapak-Ibu pensiunan Bisa menghubungi Kantor cabang Taspen terdekat Atau melalui Call center resmi Taspen Di nomor 021 15 00 9 19 Pencairan Gaji K13 Nantinya Diharapkan Dampak Memberikan Dampak Positif Bagi para pensiunan Terutama Dalam meningkatkan Kualitas hidup Dan Kesejahteraan Mereka Kebijakan ini Juga menjadi Bukti Komitmen Pemerintah Dalam Memperhatikan Kesejahteraan Aparatul Sipil Negara Termasuk Mereka Yang telah Memasuki Masa pensiun Jadi Hingga Tanggal 1 April 2024 Ini Untuk Percepatan Pembayaran Gaji K13 Masih Sesuai jadwal Yaitu Diperkirakan Di bulan Juni 2024 Belum ada Perubahan Apakah Akan Dipercepat Atau Tidak Jadi Hingga Saat ini Informasinya Baru Sebatas Bulan Juni Akan Dicairkan Seperti itu Sehingga Bagi Bapak Ibu Yang akan Mendapatkan Informasi Selebihnya Nantikan Informasi Terbaru Dari kami Ketika Ada Pembaruan Dan Informasi Terbaru Dari Pensionan Dari Taspen Untuk Bapak Ibu Pensionan Dan Penerima Pension Pensionan